Hai, ketemu lagi sama aku di Milini Channel Jadi di video kali ini aku mau ngasih tutorial ke kalian caranya menggunakan mesin ATM di kantor pos Taiwan Jadi seperti yang kalian lihat, disini ada 3 jenis mesin ATM Kita mulai yang pertama, itu ada mesin kecil, itu mesin print Jadi disitu buat nge-print buku rekening Kalian gak perlu mencet-mencet apapun Kalian tinggal masukin buku rekeningnya disitu Nanti dia bisa nge-print sendiri Dan lanjut yang tengah itu adalah mesin untuk menabung uang Jadi mesin yang untuk menabung ini Dia di atasnya itu biasanya ada keterangan deposit terus dicentang Nah kalau kalian lihat keterangan itu berarti mesin ini bisa buat nabung uang ya Tapi secara fisikal, kedua mesin ini tuh beda bentuknya Kalau kalian perhatiin Jadi yang mesin untuk sebelah paling pinggir ini yang buat penarikan uang itu Dia itu rata, dari atas ke bawah itu rata Tapi kalau yang bisa buat nabung biasanya ada dudukan Jadi buat masukin uangnya itu ada Kayak bentuknya kan beda ya itu, kalian pasti tahu Dan selanjutnya Kedua mesin ini bisa untuk transfer uang ya teman-teman Jadi kalau kalian mau transfer uang Bisa kedua mesin ini bisa digunakan semuanya Tapi yang membedakan itu yang satu ada tulisan deposit Yang satu nggak ada Oke terus selanjutnya kita ke tutorialnya Nah yang pertama aku mulai dengan cek saldo Kalau kalian misalnya dapat transferan dari teman atau apa gitu Terus pengen ngecek aja Kalian bisa ke mesin yang ini Jadi kalian tinggal masukin aja kartunya Kartu ATMnya Terus tunggu sampai dia ada tampilan kayak gini Masukin pinnya terus pilih enter Terus tunggu lagi beberapa saat Nah disini kalian pilih yang nomor 2 Nah kita tunggu sebentar Nanti akan muncul pilihan nomor 4 dan 8 Ini aku pilih nomor 8 Karena aku tidak akan melanjutkan transaksi lagi Dan pilih nomor 4 Kalau kalian mau lanjut transaksi Selanjutnya kita pilih untuk menge print Atau tidak menge print ya Nomor 4 itu tidak di print Nomor 8 itu di print Dan pilih nomor 8 Nanti akan muncul struknya seperti ini Jadi kalian bisa lihat saldo kalian itu berapa Oke lanjut masih di mesin yang sama Ini cara untuk mengambil uang ya teman-teman Seperti biasa masukkan kartu ATM Lalu pin kalian dan enter Tunggu sebentar Nanti akan ada menunya Kalian pilih yang nomor 1 Ini untuk penarikan uang ya Selanjutnya disini ada pilihan Kalian tinggal pilih aja berapa ribu Kalian klik terus tunggu Sampai mesinnya berproses Ya seperti ini Dan lanjut ini untuk pilihan Seperti kalian mau lanjut ke transaksi selanjutnya Atau enggak Kalian pilih 8 Kalau kalian gak ingin melanjutkan transaksi Dan ini uangnya udah keluar Kalian langsung ambil aja Terus ini untuk menge print struk Atau tidak kalian pilih yang 8 Kalau kalian ingin di print struknya Nah gampang kan untuk penarikan uangnya Oke kalau begitu kita langsung Lanjut ke Untuk cara menabungnya ya Dan ini di mesin ATM yang kedua Yang mengah Kita tunggu dia loading dulu Kalau sudah dimasukkan ATMnya Terus seperti biasa Klik pin kalian Nah disini pilih nomor 5 Dan ini nanti akan terbuka seperti ini Kita masukkan uangnya Lalu enter Terus tunggu sebentar Sampai dia berproses Nah ini Jumlah uang yang kalian tabung Jadi kalau sudah sesuai Kalian pilih enter Dan seperti yang sebelumnya Ada dua menu ini Kalian pilih nomor 8 Untuk menge print struknya ya Dan ada sedikit info Kalau kalian mau nabung Di mesin ATM kayak gini Sebenarnya kalian bisa langsung Masukin buku rekeningnya Di atas layar Jadi ada tempat itu Untuk memasukkan buku rekeningnya Kalian bisa juga Pakai buku rekening Jadi gak usah pakai ATM Dan ini sebentar lagi Struknya keluar Dan kalian bisa lihat Saldo kalian udah berapa Nah selanjutnya Ini mesin printnya Jadi mesin printnya itu Kayak gini Kalian tinggal masukin aja Bukur rekeningnya ya Terus kalian tunggu beberapa saat Nanti dia bakal keluar sendiri Nge print gitu Dan selesai tutorial kali ini Terima kasih buat kalian Yang udah nonton ya Sampai ketemu di tutorial selanjutnya